Pemirsa Penjabat Bupati Bahyun Neliansyah melakukan pengecekan sejumlah pos pengamanan mudik leparen tahun ini. Pengecekan pos ini bertujuan untuk memastikan para petugas dapat memberikan rasa kejamanan bagi masyarakat. Jelang Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Penjabat Bupati Bahyun Neliansyah bersama unsur Forkopimda, peserta Sekda dan Kepala OPD terkait, dilingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi melakukan pengecekan pos pengamanan mudik leparen di sejumlah pos yang tersebar di Kabupaten Moro Jambi. Pos pertama yang dikunjungi ialah pos PAM Sekernan. Dalam kunjungan tersebut, PJ Bupati bersama rombongan menyerahkan bantuan makanan dan minuman kepada para petugas pos PAM. Kemudian rombongan melanjutkan pengecekan pos PAM Jaluko dan menyerahkan bantuan. PAM, 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 dan seluruh administrasi yang terkait, pengecek dua pos yang ada di pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Alhamdulillah sama-sama kita saksikan pos ini terisi berkat senilitas antara PEMDA dan Ida Kori yang sudah diatur jadwalnya oleh Pak Kapolres. Dan alhamdulillah juga harus mundi yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Pada hari ini dalam keadaan baik dan rantai, belum ada kemacetan yang menartu. Walaupun tadi Pak Kapolres mengatakan jalur antara Jambi, Paling Padang, Paling Padang, Paling Magjambi memang ada kemacetan antara 12 sampai 16 jam. Tetapi sudah sejak tadi pagi informasinya terima, pureh teman-teman sudah dapat di atas. Hari ini seperti biasa, kami memberikan bantuan kepada seluruh petugas yang melaksanakan tugas timur ini. Ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Moro Jambi, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandi yang nanti diserahkan kepada seluruh petugas di sini dalam rangka memberikan motivasi kepada beliau bahwa ini adalah hari yang baik, hari yang berbeda, apapun yang dilakukan oleh petugas, menempatkan sama dibadah yang baik. PJ Bupati Bahyun Neliansyah juga berharap kepada para petugas untuk siap-siaga kelancaran arus mudik pada malam takbiran. Tetap jaga kesehatan karena setiap pos memiliki petugas medis. Selain itu, diharapkan untuk pemudik agar berhati-hati jika lelah ngantuk bisa mampir dan istirahat di pos-pos yang ada agar aman.